Intro Ya, hai kawan Bertemu lagi dengan ku Megan Krim Dan hari ini kita akan bermain Sans SMP lagi Season 2 Dan liat guys, akhirnya atap rumah kita yang sebagian berguna juga Kita gak kehujanan Walaupun masih bocor-bocor dimana-mana ya Ini sih bukan bocor-bocor lagi guys Ini basah Tapi tau gak kawan, di tengah hujan gini Aku punya satu pertanyaan penting untuk kalian Itu apa ya kawan ya? Ya, pertanyaannya itu apa ya kawan ya? Aku masuk-masuk server Tau-tau ada makhluk ini coy terbang Ada gas, lagi pesta kostum Di kepalanya ada bentuk hati besar lagi Dia jatuh cinta apa kawan dengan kita krim tim? Tidak, hatiku tidak mengayun ke arah sana ya tolong Itu gas kayak seolah-olah melamar kita kawan Ini kado atau gimana ada maksudnya kawan? Hadiah kecil dari Odo Tolong dirawat dengan kasih sayang Hadiah kecil ya Gila ini kecil banget Cuma 10 kayak lipat besar dari badanku ya Bodo amat kawan Pertanyaannya gimana cara aku buka kado ini kawan? Gimana caranya? Aku punya ide sih kawan Kita punya namanya golden lasso ya disini Kita bisa menculik apapun literally dengan ini kawan Tapi emang gas bisa ya? Pertanyaannya emang kita bisa culik gas gitu? Ya cobain aja dulu ya kawan ya kita samperin Misi Eh sumpah Ganggu aja nih hubunganku dengan gas Mungkin skeletonnya itu kawan Iri dengan kasih sayang akan kuberikan kepada gas ya Oke aku akan buka ini Semoga aja aku gak tewas guys Bisa diambil gak? Misi halo gas Gak bisa diambil dong Eduardo lagi Namanya Eduardo is a hostile mob Gak bisa kita ambil kawan Gak bisa kita ambil berarti waktunya kita segel lagi Udah coy udah kita segel ya kawan Kado macem apa ini guys? Udah lah kunci dulu kawan ya Waduh ini malah berisik lagi ya si Eduardo ini kawan Kenapa dia bisa punya nama lagi ya? Ini kayak seolah-olah si Odo buang anaknya ke kita kah? Minta kita yang ngerawat kawan Parah parah Nambah anak pungut lagi kita Selain inventory patch kita kawan Astaga Oke dah intinya kita tidur dulu lah ya Bodo amat lah ya Astaga Eduardo Eduardo Kasian kamu nasibnya dibuang You know what? Mungkin kita bisa cari keluarganya Eduardo di nether ya Makanya coy kita bakal ke nether Tapi sebelum itu kawan aku pengen bikin suatu mesin lagi cuy Aku pengen bikin suatu mesin yang menghasilkan energi terbaru Seperti yang kalian tau kawan disini kita punya mesin disini Tapi di mesin ini kawan dia ngasilin yang namanya crystal flux Jadi energinya namanya crystal flux kawan Nah disini aku bakal bikin satu mesin lagi Dimana kita bakal bikin energi jenis baru Anjay udah omongan orang pinter ini kawan Makanya kawan sebelum kita ke nether dan membuat mesin itu kawan Boleh kali kawan pencet like-nya sekarang juga Dan boleh kali kawan subscribe-nya Join krim team kawan perkuat krim team Semoga bersama-sama krim team bisa membuat mesinnya Supaya kita semakin maju dan canggih Dan semoga Eduardo bisa bertemu dengan keluarganya lagi Sumpah bisa aku refund gak nih? Kau do Yaudah langsung aja ya kawan yang kita bakal buat Di inventoryku ini sebenernya udah ada kawan bahan-bahannya Tinggal aku buat aja Jadi yang pertama kali kita bakal buat adalah steam dinamo Yoi Mesin ini bekerja secara gas Wap Tapi bukan gas kentut ya Ini adalah teknologi jaman now Tapi untuk membuat ini kawan Otaku juga harus jaman now Ini gimana weh Pusing ya Pertama kita bakal bikin copper gear dulu lah ya Yang pertama Nah Terus lain itu dia juga perlu Redstone transmission coil Atau ah Udah yang penting kita buat aja kawan ya Dan dengan itu kita sekarang udah bisa buat Kawan namanya steam dinamo Yoi Supaya steam dinamo ini bekerja Kita perlu yang namanya Aquaeus Accumulator Aduh belajar lagi nih kawan sekolah lagi Ini bahasanya bahasa ilmuwan lagi Selama ini aku cuma tau bahasa ilmuwan Aku pintar Anjay Ya bahasa manusiawi guys Kalau tiba-tiba ketemu bahasa yang namanya Aquaeus Accumulator Not responding Sudah takut Tidak bekerja Auto bengong Tapi intinya kawan kalau pengen bikin Aquaeus ini Kita perlu glass Perlu bucket Perlu ember Perlu redstone servo yang akan kita buat sekarang Yeah Terus kita perlu device frame juga Kita perlu copper gear satu lagi Soalnya si device frame ini itu Pakai copper gear Dan langsung aja ya kawan yang kita buat Device frame Terus kita bakal bikin bucket Ember Wah gila Ember adalah barang paling kompleks yang dari tadi kita buat ya Ya Tuhan Kenapa hidup kita harus bersatu dengan mesin-mesin ini Ampunilah otakku Sekarang kita udah bisa Aquaeus Accumulator Yeah Dan yang terakhir yang bakal kita buat adalah Pulverizer ini kawan Udah yang penting buat-buat aja tau Kalian taunya yang terjadi aja ya Enak ya Nah udah nih Semua barang-barangnya udah kita kumpulin Sekarang kita bakal bikin pulverizer Yee Terus kita bakal bikin ini juga kawan Leadstone flux duck Ini itu kayak pipanya Ya coy sekarang kita main pipa-pipaan Kita bakal jadi montir kawan hari ini Kita bakal jadi tukang bengkel Dan kalian tau kawan Sebagai tukang bengkel profesional Kita perlu apa? Kita perlu tang Yang bernama crescent hammer Hammer kan palu Tapi ini tang Yee tang Jadi montir Akhirnya otakku bisa diselamatkan ya kawan Akhirnya bisa beristirahat otak kita Dan aku bingung kawan Sebenernya mesin ini pengen ku taruh dimana Rencananya sih aku pengen bikin kayak suatu ruang bawah tanah kawan Disini tapi belum kubuat ya kawan ya Jadi untuk sekarang aku bakal taruh di atas aja ya Dan ini yang harus kita lakukan kawan Pertama Kita perlu taruh air kawan disini Dan satu airnya lagi di blok yang ini Soalnya mesin Aquaeus Accumulator ini Yang bahasanya ribet banget kawan Itu dia memerlukan tenaga air Makanya kita harus kelilingi dia dengan air seperti ini Nah Dan liat kawan dia peran-lahan isi airnya ya kawan ya Dan dari air ini kita bakal ubah menjadi uap kawan Dengan menggunakan steam dinamo ini cuy Boom Wah Kenapa jadi miring gini woy Ini ketika steam dinamo mager ya kawan ya Makanya dia tiduran anjay Mesin aja bisa tiduran Aku juga pendong Pusing aku beginian Tapi kalau dia begini gak masuk Woy tenaganya You know what Untuk kita punya tank guys Jadi kita bisa putar Iye iye anjay Dan liat kawan Masih belum Kenapa belum keisikan energinya Soalnya kita perlu bahan bakar Ya benar Bahan bakar Bensin Ini mesin mahal nih kawan Gak murahan ya Kita taruh langsung ya kawan Kau disini Dan langsung cuy Keisi redstone flux ya Ini energi baru kawan Namanya redstone flux Kalau mesin itu kan kristal flux ya kawan ya Yang ini itu redstone flux Ini ngomong-ngomong gara-gara Eduardo ini Aku jadi agak ngeleng Ya parah parah Anjay gerakanku jadi patah-patah Goyang patah-patah Yeh Jadi penyanyi rangdut Wew Dan jangan lupa kawan Kita punya pulverizer disini Jadi kita mungkin bakal taruh pulverizernya disini guys Pulverizer ini itu gunanya buat apa Pulverizer ini itu Sebenernya sama aja kawan Kayak crusher yang kita punya disini Ini kayak yang ini Buat duplikasi ore coy Supaya kita dapet inggetnya lebih banyak Dari bakar satu buah ore gitu loh Tapi pulverizer ini itu Kadang kasih kita bonus disini kawan Dan aku ngarepin sulfur Bonusnya sulfur coy Aku ngarepin bonus sulfur ini Soalnya aku kasih tau aja sekarang Sulfur itu bisa bantu kita buat bikin jetpack Nah next episode loh kawan Kita bakal bikin jetpack Itulah kenapa aku mesti bikin mesin ini Di episode ini cuy Supaya kalian gak kaget gitu loh Tiba-tiba mesinnya muncul Ntar dikira Wah bikin krim Kesambet apa Tiba-tiba punya otak Wow Oke deh Tapi pulverizer ini belum ada tenaganya ya kawan ya Makanya itu Kita punya yang namanya pipa ini cuy Jadi kita bisa taruh kawan disini Siap Dan kita puterin ya kawan pipanya Supaya dia bisa masuk dalam sini Yeeh Dan dia akan terisi tenaganya Yeeh Mantap ya kawan ya Jadi dari uap masuk ke pulverizer Jadi tenaga Bayangkan kawan kalau misalnya uapnya terjemari Oleh bau kentut kita Makin kuat ini tenaganya Kentut kita loh Mengandung vitamin-vitamin dan protein Oke deh Karena kita perlu sulfur kawan Makanya aku ke nether Soalnya kita mesti masukin nether rack Blast rod Atau lapis lazuli or kawan Kebanyakan barang dari nether ya Kedalam pulverizer Kalau pengen dapet sulfurnya Jadi let's go guys Tunggu apa lagi ya Kita bakal ke nether Oh tuh ada udah tuh Apa pak Parah buang anak sembarangan Parah guys Dia buang anak sembarangan ya emang ya Kita kasih tau guys Orang tua yang jahat guys Anaknya loh Dijadikan kado loh Parah apalah Aku akan menemukan keluargamu Wkwkwk Udah kebanyakan Semoga betah Betah dari mana nge-lag woy Jujur aja kawan Aku pengen bikin ke suatu singgah sana Buat nether portalnya ya Tapi untuk sekarang ya Taruh sembarangan dulu aja cuy Nah udah nih Langsung nyalakan Yeeh Let's go nether Wedeh Kita dapet achievement kawan Oke Belum kelihatan sesuatu yang aneh Tapi bawa kawan itu apaan Ada roh jahat guys What is that Banyak roh gentayangannya kawannya Di neraka ini Oke deh Ayo cuy Kita ambil ya kawannya Soul Sand ini Soul Sand ini gak bisa Ngambil banyak dong Pake event manner Oh bisa 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 Astaganya cuy Kita kumpulin yoi Soul Sand Arwah-arwah gentayangan Gak peduli Yang penting kita kaya Yang penting kita dapet soul Oke ini kebanyakan weh Oke sekarang yang bakal kita lakukan What Aku rasa nether portalnya gak bakal Kupindahin kawan Kita langsung ketemu nether fortress dong Oh ya ngomong-ngomong Kita juga perlu nether rack kawannya Buat dapet sulfur kan tadi kan Tapi intinya kawan Kita udah ketemu ini cuy Nether fortress Jadi kita bisa nyari Blaze Yoi baru masuk Langsung dapet advancement lagi kawan A terrible fortress Ada isi Yaelah Udah diambil orang kak ini tempat Gak ada isinya lagi guys Udah kopong Udah terampok ini tempat Kalau harta karunnya ada seret gini Aku mesti ngapain dong kawan Eh cuy kita naik ke atas Hello Ada waystone disini cuy Kita bisa teleportasi kawan Jadi kalau misalnya kita pake medali kita Kita bisa ke nether langsung Yoi Instant guys Instant otomatis pulang Oke permisi Oke fortressnya kecil gini doang What? Teganya Teganya Kenapa fortressnya yang mini gitu? Kenapa jadi mini fortress? Oh ini dia Yaelah dijual terpisah kawan Kerajaannya Oke yang penting quartz dulu lah ya Kita perlu quartz kawan lumayan Yaudah ayo cuy Kita gali ke dalam Siapa tau ada Blaze di dalam sini Ya astaga ini apaan? Santamu Bukan Aku bukan pecinta sapi cilik coy Tapi entah kenapa Ada dimana-mana ini Yoi Dapet You naughty boys Oke aku dengar magma Kasih aku magma krim? Enggak dong Aku malah dikasih morphs terus cuy Dia ingin aku berubah menjadi dirinya kah? No problem Gak keberatan apa itu ngangkat cumi Ini aja lah Ngangkat creeper coy Kita bisa ganti warnanya juga yoh What? Wah horror coy Horror banget Anjay creepernya bisa kita jadiin hantu kawan Mantap Mencari blaze Eh malah jatoh Malah tenggelam dong Gak enak coy Jadi pendek ya Ini kenapa sih kerajaannya kayak gak terorganisir gini kawan? Berantakan amat Eh ini ada mu lagi cuy Oh ini adalah demon mu Iblis sapi kecil Oh bodo amat kita ajar guys Yoi Yang penting kita bisa berubah Just got full by small cow Hah apaan sih? Oh yang tadi kita bodo itu bukan demon mu cuy Itu full mu yoh Jadi dia bisa berubah jadi apapun ya elah Masa kita kena prank kawan sama sapi kecil Sampi mungil Misi bang Tau gak dimana ini blaze-nya? Hah? Gak tau ya Gua tabuk lu Gua tabuk lu Tapi kalian ramean sih Gak jadi deh entar aku yang digebukin kawan Oh ini ada nether fortress lagi Ini aku muter-muter atau gimana dah? Gak tau coy Tapi ini keliatannya menjanjikan Itu kan Itu kan base-nya blaze Iya gak sih? Ya coy ini keliatannya menjanjikan Ini kan base-nya blaze kawan Gak mungkin ilang Ada yang ngancorin Parah gak bagi-bagi nih member sun Semaruk nih Apalah arti hidup ini kawan? Seluruh base spawnernya Udah diambil sama member sun Kita mau ngapain lagi disini? Apa tujuan hidup kita lagi disini? Perjuangan kita selama ini sia-sia Tapi enggak Tenang Aku udah kerjasama kawan sama Naki Kun Ya aku sedikit menggoda dia Peluk-peluk dia Kasih jatah Makan malam Ya guys Dan ini dia kawan Hasil dari nyogok dengan pelukan Mantap Thank you Kalau bisa sering-sering ya Makasih Yee aku bisa pulang akhirnya Pulang guys Yee buset Burung kakak Ya kawan Dan baru saja kita melakukan transaksi di neraka Oleh burung kakak tua Kehidupan di sun sudah ngacu ya kawan ya Ya bodo amat Dan kita udah punya spawnernya kawan Namanya restore bobs spawner Sama broken spawner Hah? Kita dikasih spawner rusak Ya enggak apa-apa deh Daripada enggak ada ya Tapi aku belum tahu kawan Caranya kerjanya gimana Jadi aku enggak bakal taruh sembarangan Ini aku simpen dulu lah ya Yang penting kita tahu kawan Kita kalau pengen dapet blaze Bisa kapan aja ya kawannya Sejak kita punya spawnernya sekarang Oh my god Wajahku dikat gini ya Jadi dak-dik-dok hati kalian Ya enggak? Oke setauku sulfur Bisa didapetin dengan 15% dari netherrack Jadi ya Uji coba dimulai Apakah benar? Sulfur Sulfur Buset mesin aja Mesti aku semangatin apa Sulfur Sulfur Ngomong-ngomong creepernya Bentuknya kayak monas gak sih kawan? Tapi monasnya creeper gitu loh You know what? Kita ganti topi lagi ya kawan ya Jadi bebek Yes Eh dapet sulfur kawan Apa aku bilang? Apa aku bilang? Jadi udah jelas ya kawan ya Next episode Kita bakal ngapain? Bikin jetpack Sulfurnya itu kepake disini coy Flux capacitor No sulfurnya kepake disini kawan Sisanya sih kayaknya gampangan kawan buatnya Kayaknya Oh my Ya ribet guys Ya tapi itu di episode selanjutnya Jadi pusing di otaknya ditunda dulu ya Dan ini hujan Ini pertanda buruk apa? Bilang jetpack susah gitu Tapi tenang kawan Aku ngerti kok cara bikin jetpack ya Oh iya ngomong-ngomong Kita lupain keluarganya Eduardo Ah yaudahlah yang penting jetpack Makanya kawan Kalau misalnya kalian penasaran Sama ke episode selanjutnya Dimana kita bakal bikin jetpack Boleh kali kawan pencet like-nya di video ini Dan boleh kali kawan share video ini Dan yang belum subscribe Boleh kali kawan subscribe-nya So aku Bikan Krim Thank you See you next time Goodbye Bye Sub indo by broth3rmax